Halo Pak Mirsa, saya kembali dengan Pak Edy dan Masya, selaku Bupati Kutai Kata Negara. Tepatnya sekarang kita sedang berada di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loah Kulu. Loah Kulu? Ya, nah disini saya mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih tentang Bapak gitu ya. Pak, saya dengar-dengar nih Pak, saya lihat nih dari Instagram Bapak dan lain-lain. Bapak ini punya kebiasaan mengunjungi masyarakat, lalu juga datang ke event-event yang ada di Kutai Kata Negara. Mencicipi kuliner yang ada disini, apakah memang itu kebiasaan Bapak? Ya, jadi Aik memang itu kebiasaan. Kebiasaan saya dari dulu waktu saya sekolah, saya sekolah dulu memang sering jalan-jalan. Bahkan lucunya, kalau baca buku biografis saya itu, pada waktu-waktu tertentu saya bolos sekolah itu saya jalan gitu, masuk ke kampung-kampung. Jadi bolos untuk blusukan kalau kata sekarang gitu, masuk-kampung sama teman-teman gitu. Uh, ngapain? Ya, jalan-jalan aja gitu. Main-main aja? Main-main aja. Jadi kebiasaan sampai sekarang, bukan saya kayak pencitraan tuh enggak. Saya memang senang gitu loh. Jadi saya nikmati, saya berkunjung ke masyarakat, ke kampung-kampung, ke desa. Seperti yang kita berada hari ini di kantong-kantong pertanian seperti ini, ya dalam satu minggu itu saya mungkin lima hari itu saya banyak aktif di lapangan. Seperti itu. Oh, pantesan. Waktu itu aja saya waktu hari-hari libur kemarin saya mau ngunjungi Bapak, Bapak lagi ke pelosok. Iya kan? Berarti memang dari dulu Bapak senang sekali mengunjungi masyarakat. Dan kebawah sampai sekarang. Kebawah sampai sekarang. Kalau boleh tahu, itu kan kebiasaan. Kalau hobinya Bapak gitu, hobi yang sampai sekarang masih dilakuin itu apa sebenarnya? Apa aja? Kalau hobi saya itu senang-senang masuk hutan. Tetap masuk-masuk? Tetap masuk hutan. Kalau biasanya saya suka naik motor trail, suka main mobil 4x4. Nah, makanya ada komunitas zimni happy itu. Ya, ada komunitas-komunitas kami di Kota Eketa Negara. Oke. Jadi memang sesuatu yang berbau-bau masyarakat, jalan-jalan ke hutan, pelosok itu adalah hobinya Bapak. Hal yang menyenangkan untuk Bapak. Menyenangkan. Dan kebawah sampai sekarang. Tapi boleh tahu nggak Pak, seorang Edi Damansyah gitu ya, waktu kecil, impiannya itu apakah memang, Aduh, saya punya impian nih, saya sebagai putra daerah, Kota Eketa Negara, saya mau memimpin tempat saya lahir, tempat saya dibesarkan, atau punya cita-cita lain sebenarnya? Ada impian lain sebenarnya? Kalau saya lagi sekolah kelas 6 SD, mau SMP itu, saya cita-cita itu mau jadi tentara. Oke. Itu sekolah ya, pas sampai 6 SD. SMP-nya gimana? Ya, masih mau jadi tentara. Karena waktu saya sekolah itu tentara tuh gagah, kan ada waktu itu, apa namanya, tentara masuk desa itu memang. Aduh, gagah sekali kalau masuk kampung. Pakai seragam lagi ya, gitu ya. Oke, terus pas SMA ke kuliah, berubah nggak? Setelah itu bergaul ke kota kan dulu, sekolahnya di kampung, ke kota, ke Tenggarung, ke Samarinda, sudah bersosialisasi, tapi cita-cita yang memang masih terbawa saya pingin jadi tentara, sampai tamat SMA itu masih mau jadi tentara. Oke. Tapi saat ini Bapak, selaku putra daerah memimpin Kutai Kartanegara, itu termasuk impian? Nggak pernah. Nggak pernah mimpi? Nggak pernah terlintas impian sebagai seseorang kepala daerah Bupati Kutai Tenggara. Jadi, ini mungkin takdir kehidupan, garis tangan. Karena kalau berbicara kilas balik dari sisi ini, Pak, saya ini kan orang birokrat tulian gitu. Saya memulai karir dari Peratul Sipil Negara, dari sejak tenaga honor saya di pemerintah Kepatian Kutai Tenggara, dari bawah loh. Sampai kepada beberapa jenjang jabatan itu saya lalui seperti naik anak tangga karir saya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sekarang, menurut Bapak, seperti apa sih Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini di bawah kepemimpinan Bapak? Ya, Kutai Kartanegara di bawah amanah yang diberikan masyarakat Kutai Kartanegara kepada kami ini, ya memang hari ini kami berfokus kepada bagaimana mentransformasi struktur ekonomi Kutai Kartanegara itu, yang hari ini sekitar 62 persen itu ditopang oleh industri ekstraktif, minyak, gas, batubara, dan bahan galian lainnya. Hari ini kami mencoba mendesain kebijakan bagaimana mentransform struktur ekonomi ini kepada struktur yang bisa diperbaharui, sumber daya yang bisa diperbaharui. Sumber daya manusia, terus pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, beberapa sektor. Tapi yang menjadi fokus kami juga sisi transformasi struktur ekonomi ini adalah pembangunan pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Oke, lalu bagaimana kalau saya bicara mengenai kesejahteraan gitu masyarakat, angka kemiskinan di sini, itu gimana Pak? Apakah ada perubahan gitu? Ya kalau tahun 2023 sudah ada perubahan dari 7,69, sekarang ini sudah menurun menjadi 7,61. Sudah menurun, tetapi memang karakteristik kemiskinan di Kutai Ketanegara itu banyak dari sisi kulturnya. Bukan kepada income per kapitanya, misalkan seperti sanitasi, persoalannya seperti itu. Jadi ini yang memang tantangan, kami fokus bahwa ada suatu kebijakan yang kami tetapkan, rumah besar pengentasan kemiskinan ini, sebagai wadah berkolaborasi antara kami, pemerintah kabupaten, dunia usaha, masyarakat, dan para akademisi. Ini sedang kami kerjakan pada hari. Untuk kesehatan, angka stunting juga menurun? Ya, ini menurun, menurun semua. Semuanya sudah menurun. Nanti lagi tinggal disurpe kembali oleh lembaga yang memang berkompeten di bedang itu. Wah, ini sepertinya saya banyak sekali hal menarik yang bisa saya ulas di Kutai Ketanegara ini. Tapi kita jalan-jalan dulu sebentar, boleh? Kita lihat-lihat. Kita akan ulas kelas atau ini. Jangan kemana-mana. VIP, segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.